Kita sudah mendapatkan aba-aba lampu hijau dari admin untuk bisa segera mulai acara webinar kita untuk hari ini. Kita mulai ya, saya minta izin Ketua Panitia, Ketua Ilmiah, dan semua pembicara. Kita bisa mulai opening sekarang ya. Oke, sip. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara seri pertama webinar dalam rangkaian Silver Reunion FK Unsrat Angkatan 1995, di mana hari ini adalah kick-off dari seri webinar yang akan rencananya kita gelar hampir setiap weekend. Untuk memperingati atau untuk merayakan 25 tahun kebersamaan kita, teman-teman di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Angkatan 1995. Kita sering bilang angkatan kita sebagai angkatan emas, karena tahun 1995 itu bertepatan dengan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini adalah 25 tahun, itu berarti Silver Reunion. Siapa kemarin yang bilang? Asti ya. Jadi, this is the silver reunion for the golden class. Itu sebabnya hari ini dan beberapa bulan ke depan, kita berencana untuk terus memberikan sesuatu buat masyarakat. Salah satunya, karena saat ini masih banyak, masih belum memungkinkan untuk kita bertetap muka secara langsung, kita memanfaatkan media virtual lewat webinar Zoom maupun IG Live untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang uniknya adalah, semua pembicara, pakar-pakar yang akan menjadi narasumber pada setiap acara edukasi yang akan kami laksanakan adalah berasal dari teman-teman yang merupakan FK Unsrat Angkatan 1995. Tepuk tangan dulu dong. Sebelum kita lanjut ke pembukaan dari panitia dan juga kita lanjut ke materi, mungkin sedikit saya memberikan penjelasan mengenai ground rules. Jadi, kami harapkan semua partisipen yang bergabung pada sesi webinar hari ini dapat tetap mute atau mengaktifkan mode mute microphone agar supaya audio dari teman-teman semuanya tidak mengganggu jalannya presentasi dari masing-masing pembicara. Kemudian kita akan ada tiga pembicara. Setelah tiga pembicara, kita akan langsung melanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Tanya-jawabnya kita akan mulai dengan mungkin tidak apa-apa karena ini kita pesertinya tidak terlalu banyak. Jadi, kita bisa mulai dengan tanya-jawab langsung dulu. Tapi silakan raise hands dulu. Jadi, moderator dan juga pembicara yang lain bisa langsung mengidentifikasi siapa yang ingin bertanya langsung kepada pembicara. Kalau tidak pede dengan video langsung, kita bisa menggunakan chat box yang ada di bawah. Ini sudah kayak pilenial. Oke, sesi hari ini adalah sesi webinar yang pertama Silver Union FK Unserat Angkatan 1995 dan topik hari ini adalah HIV dalam perspektif new normal. Pembicara kita hari ini semuanya sangat beragam. Semuanya adalah teman-teman dari FK Unserat Angkatan 1995. Ada tiga pembicara yang akan menyampaikan materinya sesuai dengan ekspertisi masing-masing. Yang pertama adalah teman kita, Dr. Diana, spesialis penyakit dalam. Dr. Diana akan membawakan materi mengenai aspek klinis mengenai HIV di era new normal. Nanti detailnya kita akan masuk di sesi masing-masing. Dr. Diana adalah FK Unserat Angkatan 1995 dan lulus tahun 2001. Salah satu teman-teman yang lulus di tahap-tahap awal. Makanya pinter banget. Kemudian beliau adalah juga PPDS dari ilmu penyakit dalam, FK Unserat, lulus tahun 2012. Menikah tiga anak. Menikahnya suaminya juga adalah teman angkatan 1995. Itu Dr. Andri Karema, spesialis anestesi. Dan saat ini adalah staff di Rumah Sakit San Vincenzius Apollo, Surabaya. Kemudian pembicaraan kita yang kedua adalah Dr. Ijal atau Dr. Abdul Rijal Ontowiryo. Abdul Jabar Rijal Ontowiryo. Dr. Ijal adalah sama teman kita juga dari FK Unserat Angkatan 1995 dan merupakan dokter spesialis andrologi. Jadi ahli kesehatan reproduksi pria. Kalau andrologi pria kan ya. Kelahiran 18 Juni 1976, jadi baru saja selesai ulang tahun ya. Barusan kemarin kan. Punya satu istri, tiga anak. Dan lulus FK Unserat tahun berapa? Lupa ya Jal ya. Kemudian androloginya diperoleh dari Universitas Erlangga, Surabaya. Dan saat ini adalah PNS dengan jabatan dokter fungsional di bagian andrologi RSUD Kabupaten Bolaang, Mongondo. Dr. Ijal akan menyampaikan materi terkait HIV dan COVID, serta kaitannya dengan aspek kesehatan reproduksi, khususnya reproduksi pria. Dan pembicara kita yang berikutnya adalah seorang dokter yang bukan klinisi, tetapi pakar dibilang public health dan memiliki extensive experience, baik di research maupun advokasi di bidang HIV. Saya dimarahin kalau ngomong HIV-AIDS, karena ternyata salah. Ngomongnya sekarang aja harus HIV aja ya, dokter Asti ya. Jadi beliau adalah dokter Asti Widihastuti MHC. Nanti mungkin kita bisa pada saat sesi dokter Asti nanti bisa dijelaskan apa itu MHC ya dokter Asti. Beliau saat ini, bentar, di blog ini tadi sebenarnya sudah saya buka, tapi sekarang tertutup lagi. Dokter Asti saat ini adalah HIV Prevention Officer dari United Nation Population Fund, dan juga lulusan FK UNSAD, tentu saja Angkatan 95, dan oke, akhirnya kebuka. Seorang dokter, praktisi, dan konsultan yang ramah gender, memiliki keahlian dalam pelatihan dan fasilitasi berbagai isu pembangunan dengan spesialisasi pada sektor kesehatan masyarakat, kesehatan reproduksi, seksualitas, serta gender. Jadi MHC-nya adalah Master of Health Counseling dari Curtin University of Technology, Perth, Western Australia, dan pengalaman beliau saat ini tentu saja sangat relevan dengan ekspertisinya dokter Asti, sehingga beliau akan menyampaikan materi yang juga terkait dengan HIV Prevention dari aspek public health. Oke, tapi sebelum kita mulai dengan pemateri dari dokter Diana, kemudian dokter Ijal, dan dokter Asti, hari ini sudah hadir Ketua Panitia Silver Union, FK UNSRA, Angkatan 95, dokter Anwar Pasaribu, jauh-jauh dari Gorontalo, login dan online langsung bersama kita hari ini, dan kita akan bersama-sama mendengarkan ucapan selamat datang dan sambutan dari Ketua Panitia, dokter Anwar Pasaribu. Dokter Anwar, silakan. Ya, selamat sore. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, nama budaya. Saya, dokter Anwar Pasaribu, mewakili seluruh teman-teman alumni FK UNSRA, Angkatan 95. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita sampai saat ini diberikan kesehatan di tengah badai pandemi yang sedang berlangsung sekarang. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, Herbarative Center, yang diketuai oleh moderator, Bapak Dr. Dr. Ray Basrawiwagiu, MKK, atas kerjasama dan dukungannya dalam acara-acara selama ini. Yang kedua, kami mengucapkan kepada guru-guru kami di FK UNSRA. Yang ketiga, kami mengucapkan selamat datang kepada hadirin sekalian yang mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat yang kami lakukan secara langsung baik lewat FB Live, YouTube Live, maupun Instagram Live. Adapun acara ini, kami laksanakan dalam rangka reuni 25 tahun alumni FK UNSRA tahun 1995 atau yang disebutnya Silver Reunion. Namun, karena masa pandemi sekarang, kami tidak bisa melakukan reuni secara langsung di dunia nyata, maka berdasarkan masukan dari teman-teman, maka dan sebagai tanggung jawab kami terhadap masyarakat dalam hal yang kesehatan, maka kami bersepakat dalam hal melakukan webinar tentang ilmiah kesehatan, baik melalui FB Live, YouTube Live, maupun Instagram Live. Semoga acara yang dilakukan oleh alumni FK UNSRA 95 ini sangat bisa bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kita semua bisa terhindar dari pandemi COVID yang sedang berakhir dan kita berharap pandemi ini akan segera berakhir dan kita akan kembali seperti sedia kalah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Anwar Pasaribu atas sambutan dan ucapan selamat datang mewakili panitia sebagai ketua panitia Silver Union FK UNSRA Angkatan 1995. Dan saya juga tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menyapa dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada ketua ilmiah Silver Union FK UNSRA Angkatan 95 Dr. Dr. Harsali Lampus yang juga sudah ada hari ini ini otak dibalik program ini itu adalah Dr. Harsali bersama dengan Dr. Anwar dan teman-teman semuanya. Dr. Harsali, terima kasih banyak. Dok, sudah membantu koordinasi sudah siap dihubungi sampai tengah malam terima kasih banyak Dr. Harsali Lampus nanti beliau juga akan menjadi moderator dan mungkin akan jadi pembicara di sesi berikutnya. Oke. Saya ingin sekali lagi menyampaikan selamat datang kepada semua. Tadi persenangnya sudah mencapai 51 dan dari demografi peserta terlihat bahwa bukan hanya dari Jakarta dan Menado tetapi juga dari beberapa provinsi ada dari Jawa ada dari Maluku Utara ada dari Sumatera ada dari Korontalo ada dari Sulawesi Selatan di beberapa provinsi di Jawa dan juga dari Bali dari Bali ini pasti pembicara ya Dr. Asti. Oke. Oke, kita langsung saja memasuki sesi penyampaian materi dan saya ingin mengundang pembicara kita yang pertama Dr. Diana, spesialis penyakit dalam alumni FK Unstrad Angkatan 95 dan staff di RSK Rumah Sakit Katolik Santo Vicensius A. Paulo, Surabaya untuk menyampaikan materi beliau berjudul Aspek Klinis Pengobatan HIV di Indonesia di dalam era new normal. Saya persilakan Dr. Diana untuk share screennya dan menyampaikan materinya selama 20 hingga 25 menit. Dr. Diana, silakan. Ya, terima kasih, Re. Selamat siang bagi para pendengar yang ikut webinar ini. Kita, Angkatan 95, ingin berbagi ilmu untuk masyarakat supaya kita bisa lebih memahami dan mengerti tentang HIV. Kita mulai saja presentasinya. Mohon maaf. Pada kesempatan ini kita akan membahas Aspek Klinis Pengobatan HIV di Indonesia terutama dalam era new normal di masa pandemi COVID-19 ini. Saya berharap sebagai dokter, semoga teman-teman maupun masyarakat di Indonesia lebih bijaksana dalam mengalami maupun menjalani masa-masa peralian untuk persiapan new normal di tengah masa pandemi ini. Seperti kita ketahui, HIV adalah human immunodeficiency virus. Dia merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang kemudian bisa menimbulkan penyakit yang biasanya kita kenal sebagai nama AIDS. AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome merupakan sekumpulan gejala maupun tanda yang berat dan kompleks yang disebabkan karena penurunan respon imunifas tubuh manusia. Sejarah HIV itu sejak tahun 1983 itu pernah dilaporkan bahwa dokter Luke Montainer mengisolasi virus ini dari kelenjar redha bening. Awalnya dinamakan sebagai Lymphadenopathy Associated Virus atau LFV. Sedangkan 1984 dokter Galo dari Lembaga Kanker Nasional di Amerika menemukan virus dari penderita HIV dan dinamakan sebagai Human T-Lymphocytic Virus Type 3 atau HTLV3. Ilmuwan lain, JLV juga menemukan virus penyebab AIDS yang dinamakan AIDS Related Virus atau disingkat ALV. Tapi ini singkatan tidak lasim untuk sekarang. Sedangkan 1986 Komisi Taksonomi Internasional sepakat memberi nama ini sebagai virus Human Immunodeficiency Virus atau yang kita kenal sampai sekarang sebagai HIV atau HIV. Tidak diketahui persis dari mana dan kapan tepatnya HIV atau AIDS itu muncul. Namun berdasarkan pemeriksaan darah yang terinfeksi HIV di Amerika adalah tahun darah pada tahun 1969. Di Afrika adalah darah pada tahun 1959. Akhir tahun 1970 diperkirakan HIV sudah berkembang dan meluas di daerah Sub-Sahara Afrika. Semua ilmuwan setuju bahwa kasus pertama AIDS adalah laporan Gottlieb dan kawan-kawan di Los Angeles terhadap yang dilakukan pada tanggal 5 Juni 1981. Ini sejarah tentang HIV. Sedangkan HIV itu prinsip penularannya itu harus ada orang yang positif HIV. Kemudian ada kegiatan yang memungkinkan terjadinya pertukaran cairan. Dan ada orang yang belum terinfeksi atau orang yang sehat atau orang yang sudah terinfeksi untuk sebagai penerima atau inang baru. HIV hidup dalam darah, cairan vagina, cairan mani, dan cairan perikum atau gedha penis, air susu ibu yang sudah mengandung HIV, dan cairan infeksi penderita HIV-AIDS. Bagaimana HIV-AIDS ditularkan? Umumnya HIV-AIDS ditularkan melalui kegiatan seksual tertentu. Baik itu secara genital, yaitu kelamin dengan kelamin, kegiatan seksual oral, yaitu mulut dengan kelamin, atau analseks, yaitu dubuh dengan kelamin. Atau juga melalui kontak darah, melalui pengenaan jarum suntik, alat tindik, alat tato, atau peluka lain, ataupun transfusi darah yang tidak steril, atau yang sudah terkontaminasi HIV. Kehamilan juga merupakan salah satu cara penularan HIV. Kelahiran dan pemberian air susu ibu juga merupakan salah satu alat untuk transmisi HIV, yaitu dari ibu ke anak. Dinamika penularan seperti kita lihat pada gambar, bahwa biasanya orang yang melakukan perilaku hidup beresiko tinggi HIV itu merupakan orang yang beresiko tinggi untuk terinfeksi HIV. Sedangkan orang ini, bila sudah terinfeksi HIV, dia bisa menularkan ke pasangannya, baik ke istrinya, maupun ke pasangan yang melakukan hubungan seksual, ataupun juga para pengguna narkoba, terutama yang menggunakan suntikan. Faktor terkait dengan penularan secara seksual, yaitu ada atau tidaknya infeksi alat kelamin, jenis aktivitas seks, resiko aktivitas seks yang memungkinkan terjadinya perlukaan atau perdaraan, dan ada atau tidaknya darah. Sedangkan melalui kontak darah, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, menggunakan jarum suntik maupun tabungnya yang tidak steril atau secara bergantian, bertukar-tukar. Kemudian penggunaan bersama perlengkapan menyuntik, seperti sendok, air, filter, waduk darah yang terinfeksi, dan perlengkapan bedah yang mungkin dipakai berulang kali. Sedangkan penularan ibu ke anak biasanya tergantung dari jumlah virus yang pada ibu yang positif HIV, sedangkan itu juga tergantung dari tahapan ibu yang terinfeksi HIV, apakah sudah diobati atau belum, dan cara pemberian air susu ibu kepada anak juga kelahiran melalui vagina. Sehingga untuk ibu-ibu yang menderita HIV, sebaiknya melakukan konsultasi dulu sebelum melakukan atau merencanakan untuk hamil dan mempunyai anak. Tapi perlu kita ingat bahwa HIV itu tidak menular melalui gigitan nyamuk, tidak menular melalui bersalaman atau bersentuhan, tidak menular melalui pelukan atau ciuman, ciuman yang normal, bukan ciuman yang berlebihan. Kemudian tidak menular juga melalui penggunaan alat makan atau minum secara bersama atau bergantian, atau juga tidak menular karena kita tinggal serumah dengan orang menderita HIV-AIDS. penggunaan jamban bersama-sama juga tidak menularkan virus HIV-AIDS kepada orang lain yang masih sehat. Jadi bagaimana kita bisa terkena HIV-AIDS? Seperti yang diterangkan tadi, tanda-tanda orang yang terkena HIV-AIDS adalah orang yang mulai mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh. Awalnya, tubuh manusia itu mempunyai sistem imun yang cukup kuat, sehingga awal HIV itu kelihatannya orang tidak sakit, tampak sehat seperti orang lain. Namun HIV dengan bergulingnya waktu dan semakin menurunnya sistem imun, akan menembulkan gejala-gejala maupun tanda, dan perlangsungan ini biasanya berkisar antara 5 sampai 10 tahun. Seperti kita lihat, tahap 1 kita kenal sebagai periode jendela, di mana virus masuk ke dalam tubuh manusia, virus HIV masuk ke dalam tubuh manusia, dia melakukan penetrasi, namun untuk sistem imun dari tubuh manusia itu melakukan perlawanan dan belum menimbulkan gejala. Biasanya ini berlangsung antara 1 sampai 3 bulan. Kemudian, bila sistem imun itu semakin lama, semakin berkurang dan mengalami kekalahan, maka virus melebih dominan daripada sistem imun. Dan disinilah mulai tubuh mengalami kerusakan, walaupun mungkin beberapa gejala maupun tanda belum nampak. Biasanya orang masih terlihat sehat, namun mungkin mudah lelah atau sensitif terhadap orang tertentu, sehingga dia menganggap ini mungkin sebagai influensa biasa atau diari biasa yang makin lama, makin hari akan menjadi semakin sering keluhan ini. Ini berkisah rata-rata 5 sampai 10 tahun. Sedangkan tahap ketiga adalah gejala, di mana mulai muncul gejala lebih dari 1 bulan. Tahap keempat yaitu gejala yang semakin memberat, sehingga masuk dalam kriteria mayor ataupun minor daripada HIV. Bagian ini menerangkan tentang tahapan-tahapan tadi. Masa infeksi, di mana tubuh terserang infeksi HIV, namun tubuh masih melakukan perlawanan, sehingga terjadi masa jendela 3 sampai 6 bulan. Kemudian masa laten, berkisah 4 bulan sampai 10 tahun, di mana akan timbul gejala-gejala bila tubuh mengalami kekalahan terhadap infeksi virus. Ada pun gejala HIV yang mungkin perlu kita ingat, itu yang paling mudah adalah demam, diare, berat badan turun, dan penurunan kesadaran ataupun gangguan neurologis. Ini adalah gejala mayor daripada HIV. Demam lebih dari 1 bulan tanpa jelas yang menentu. Diare lebih dari 1 bulan tanpa penyebab yang tertentu ataupun tidak berespon dengan pengobatan. Berat badan turun lebih dari 10 kilo dalam 1 bulan. Ataupun yang lebih berat adalah penurunan kesadaran dan gangguan saraf pada penderita. Sedangkan gejala minor yang bisa ditemukan pada HIV adalah batuk lebih dari 1 bulan, penyakit kulit, yaitu seperti herpes roster, herpes simplex, mulai timbulnya jamur pada daerah mulut dan tenggorok, serta mungkin ada pembesaran kelenjar geta bening, dan yang lebih parah adalah timbulnya saroma kaposi atau sanker pada kulit. Kemudian kita bisa mulai menjuruskan diagnosa kepada HIV AIDS bila ditemukan 2 gejala mayor, 1 gejala minor. Tapi ini belum diagnosa pasti. Infeksi penyerta atau oportunistik pada HIV AIDS itu bisa ditemukan seperti kandidiasis atau jamur pada daerah rongga mulut maupun tenggorok. Merupakan gumpalan putih kecil seperti busa di mulut dan vagina. Sedangkan TBC juga bisa merupakan infeksi oportunistik pada penderita HIV. Kelenjar geta bening juga mungkin akan membengkak dan keringat malam berlebih dibanding orang normal. Infeksi lain ada infeksi pneumonia cystic yaitu radang paru di mana pasien mengalami sesak nafas dan batuk kering. Sedangkan penyakit kulit yang biasa ditemukan adalah herpes simplex, luka yang sangat sakit di dekat mulut atau pada kelamin. Nah, untuk tes HIV ini kita mempunyai tim khusus. Biasanya ada VCT yaitu voluntary counseling dan testing yang biasa kita temukan di rumah sakit untuk menangani orang-orang khusus HIV dengan pengobatannya. Namun jangan merasa disingkirkan atau merasa stigma. Tapi kita dibentuk tim ini justru agar penderita HIV AIDS itu lebih mendapat perhatian khusus, baik respon terhadap pengobatan, efek samping obat, maupun gejala-gejala infeksi lain yang kita berharap bisa didireksi lebih dini sehingga lebih mudah diobati. Dan yang lebih baru lagi kita terdapat provider initiated testing and counseling di mana petugas kesehatan berinisiatif untuk melakukan counseling, konsultasi dan menyarankan testing, tes HIV bila dari counseling itu ditemukan gejala-gejala yang mungkin mengarah ke HIV. Ini berdasarkan permain kes 2021 tahun 2013, tes HIV itu dilakukan pada orang yang diduga menderita infeksi HIV. Pada pasien-pasien tuberkulosis, pada pasien-pasien dengan penyakit menular seksual, pada ibu hamil, pada waktu antenatal maupun bersalin, pada saat tindakan sirkumsisi, transfusi darah tanpa tes tapis, ataupun kegiatan yang menyebabkan perlukaan kulit seperti tato atau dinding. Tes HIV adalah satu-satunya cara untuk mengetahui status seseorang tentang apakah dia sudah terinfeksi atau belum oleh virus HIV ini. Biasanya yang dilakukan adalah screening test, screening test atau rapid test yang sekarang tersedia di puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya biasanya sudah menggunakan tiga metode yang berbeda, bisa Eclisa, Eclia, ataupun IVA. Bila rapid test screening ini reaktif, maka dilakukan tes lanjutan untuk lebih memastikan apakah benar-benar pasien ini mengandung HIV dalam tubuhnya. Kalau zaman dulu masih digunakan Western Board, tapi untuk sekarang Western Board sudah tidak terlalu digunakan lagi. Biasanya kita lanjut dengan pemeriksaan viral load atau HIV RNA kuantitatif, di mana di sini dihitung jumlah virus HIV. Dan CD4, CD8, di mana di sini merupakan cerminan antibody dari tubuh si penderita HIV mengenai berapa banyak antibody yang tersisa dalam tubuh dia sebelum memulai pengobatan HIV. Infeksi menular seksual merupakan penyakit yang salah satu benar-benarnya melalui hubungan seksual. Ini merupakan pintu masuk HIV. Dengan adanya IMS, HIV lebih mudah menular karena adanya cairan tubuh dan darah pada luka IMS. Nah, ini kita lihat gelombang epidemik HIV di Indonesia. Pada tahun 1987-1997 atau the first wave, itu transmisi melalui hubungan seksual yang sejenis, biasanya homoseksual. Kemudian terjadi perubahan pada tahun 1997-2007, transmisi melalui penggunaan jarum suntik, biasanya pada pengguna narkoba. Kemudian tahun 2007 sampai sekarang, transmisinya tidak hanya homoseksual maupun penggunaan jarum suntik, tapi sudah terjadi heteroseksual, baik melalui PSK maupun suami yang sudah terinfeksi menular kepada istrinya atau ibu kepada anaknya. penyebab akselerasi penyebaran HIV-AIDS. antara lain adalah industri seks yang berkembang sangat cepat, di mana banyak pekerja sosial untuk hubungan seks yang tidak teridentifikasi. Adanya prevalensi penyakit kelamin yang sangat tinggi, atau IMS tadi yang disebutkan merupakan salah satu pintu masuk HIV. Frekuensi penggunaan kondom yang sangat rendah, terutama untuk hubungan-hubungan pada pasangan yang berganti-ganti ataupun bukan pasangan hidup yang resmi. Urbanisasi atau migrasi penduduk yang sangat tinggi, ini juga menyebabkan terjadinya akselerasi penyebaran HIV. Perubahan perilaku seksual yang cenderung lebih bebas, tidak seperti pada zaman dulu, masih lebih kuno mungkin, dan lebih tidak terdanyak manipulasi. Pemakaian injeksi ataupun jarum suntik yang tidak steril. Kemudian meningkatnya industri pariwisata dan lalu lintas dari dalam maupun ke luar negeri. Ini juga menimbulkan penyebaran HIV-AIDS yang semakin mungkin tidak terkontrol. Jadi dampak sosial ekonomi epidemi dari HIV adalah pertama fase penyebaran virus, yang kedua fase penyakit dan kematian. Yang ketiga adalah fase dampak terhadap keluarga yang ditinggalkan. Keempat fase dampak sosial ekonomi, dan akhirnya terjadi fase jangka panjang, termasuk munculnya rasa takut yang berlebihan, dan memunculkan epidemiologi yang lain, sehingga terjadi penolakan, prasangka, timbulnya stigma, diskriminasi maupun pengucilan. Ini merupakan tantangan terhadap solidaritas kita sebagai manusia terhadap rekan-rekan kita yang sedang menderita HIV. Nah, untuk HIV, sebetulnya terjadi perkembangan dalam pengobatan HIV yang cukup pesat. Terapi yang dikenal adalah terapi ARV, atau antiretrovirus. Nah, pada awalnya pengobatan HIV-AIDS itu dilakukan bila CD4 kurang dari 200. Namun, pada fase ini pengobatan dirasa kurang efektif, karena bila CD4 di bawah 200, itu sudah terlalu banyak timbul gejala dan komplikasi. Sehingga kemudian ditetapkan bahwa CD4 kurang dari 350. CD4 sekali lagi adalah tingkat antibody si penderita HIV. Diharapkan dengan antibody yang masih banyak, komplikasi atau penyakit yang berat lainnya semakin sedikit sehingga efek pengobatan HIV lebih berhasil. Namun, ini pun hasilnya juga kurang memuaskan. Sehingga pada zaman sekarang, pengobatan HIV itu dilakukan pada semua fase di mana CD4 tidak lagi dijadikan patokan untuk memulai pengobatan. Jadi, dengan gejala yang jelas dan jumlah dengan adanya virus HIV, maka kita mengobati pasien-pasien dengan ARV yang disarankan. Ini kita lihat tahun 1999 tidak ada ARV. Kita cuma paliatif, dilakukan counseling. Pada tahun 2007, ARV dilakukan bila CD4 kurang dari 350. Kemudian kita juga melakukan prevensi terhadap terjadinya AIDS dan pengobatan ARV. Sedangkan mulai tahun 2017, kita melakukan pengobatan terhadap semua pasien yang terinfeksi HIV positif tanpa memandang lagi berapa jumlah CD4 atau antibody yang ada dalam tubuh penderita. Kita juga bisa mencegah HIV. Bila kita memang melakukan hubungan seksual, kita sebaiknya menggunakan kondom untuk hubungan seks yang penetratif, terutama bagi yang pasangannya itu positif HIV. Tidak menggunakan jarum suntik berbagi, ataupun perlengkapan lain yang digunakan secara bersama dengan risiko perlukaan kulit. Perawatan HIV bagi ibu yang positif mengganti ASI dengan susu formula. Jadi ASI tidak disarankan bagi ibu dengan HIV, terutama bagi yang virusnya masih belum terkontrol. Kemudian kita melakukan lebih intensif penelitian darah dan produk darah, terutama yang digunakan untuk transfusi. Lebih banyak screening dan teknologi yang digunakan untuk menjamin sterilitas dan kualitas dari produk darah yang akan digunakan untuk transfusi. Jadi intinya penjagaan HIV itu dengan melakukan abstinensi, tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Jadi diharapkan tetap setia sebagai satu pasangan hidup. Risiko penularan akan semakin kecil. Kemudian kita menggunakan kondom setiap kali berhubungan seks yang berisiko, terutama bagi pasangan yang memang sudah positif HIV. Tidak melakukan penggunaan jarum suntik bergantian, apalagi tidak steril. Kemudian untuk lingkungannya kita hindari pemakaian alat atau bahan yang tidak steril. Apakah itu pemakaian alat cukur bergantian, sikat gigi bergantian, sehingga bisa terjadi resiko penularan HIV AIDS. Ini merupakan HIV kontrol program. Mungkin nanti akan lebih dijelaskan oleh teman saya, Dr. Asti, yang lebih menjurus untuk ini. Jadi di sini kita lihat bahwa untuk mengontrol HIV itu ada tiga tim besar, yaitu tim promotif atau preventif, tim kuratif, dan tim rehabilitasi. Untuk tim promotif dan preventif, seperti yang kami sedang lakukan saat ini, yaitu dengan mengedukasi masyarakat untuk lebih sadar bahwa apa itu HIV, bagaimana gejalanya, bagaimana cara penularannya, dan bagaimana kita mencegahnya. Sedangkan untuk kuratif kita merupakan kerjasama antara pengobatan dengan menggunakan antiretroviral, kemudian mengobati infeksi oportunistiknya, laboratorium, maupun nilai gisi dari pasien, dan penyakit tuberkulosis yang memang banyak terjadi di Indonesia. Sedangkan untuk rehabilitasi, kita melakukan grup counseling untuk saling menunjang, saling berbagi pengalaman, sehingga teman yang menderita HIV AIDS ini tidak merasa terkucil, tidak merasa distigma, atau disingkirkan, atau bahkan tidak boleh bekerja. Orang HIV AIDS boleh bekerja, asal keadaan tubuhnya sudah memungkinkan. Jadi, mari kita bersama-sama untuk melakukan top, temukan, obati, dan pertahankan. Kita temukan pasien HIV segera mungkin, kita obati pasien-pasien HIV dengan ARV, dan kita pertahankan pengobatannya supaya kualitas hidup dari pasien HIV ini tetap terjaga dan dapat hidup seperti manusia biasa. Terima kasih. Kebahagiaan datang ketika kita percaya apa yang kita lakukan, kita tahu apa yang kita lakukan, dan kita mencintai apa yang kita lakukan. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Dr. Diana. Penyampaian materinya sangat menarik dan penuh dengan sharing ilmu pengetahuan baru juga buat kita semua. Kalau sudah selesai, bisa stop sharing. Oke, sebelum kita lanjut ke pembicaraan berikutnya, mungkin ada satu aspek yang perlu saya sampaikan lagi, bahwa di slide terakhir dari Dr. Diana, bicara soal mari kita berubah masa depan gemilang tanpa penularan HIV, itu ada tiga option, yaitu top, temukan, obati, dan pertahankan. Saya pikir ini juga adalah poin yang akan dielaborasi lebih detail lagi oleh pembicaraan kita berikutnya, yaitu Dr. Ijal Ontolwiryo dan juga Dr. Asti Widihastuti. Tapi sebelum saya ke pembicaraan berikutnya, terima kasih ya Dr. Diana penyampaian materinya. Sebelum saya ke pembicaraan berikutnya, saya ingin secara spesial menyapa ada teman-teman kita yang datang dari teman-teman dari NGO HIV dan AIDS, baik dari teman-teman yang ada di HIVAIDS.id dan juga ada teman-teman dari Kemitraan Indonesia Sehat, pimpinannya Ibu Nafsiah Boy. Ada teman kita, Catherine Thomas, dan juga teman-teman dari komunitas HIV AIDS Prevention Program, dan juga ada dari HIVAIDS.id, yang memiliki platform digital education di bidang HIV. terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami di sini, dan mudah-mudahan setelah ini bisa memberikan tanggapan atau mungkin pertanyaan mengenai topik HIV dan prevention daerah new normal. Oke, kita langsung ke pembicaraan berikutnya, yaitu Dr. Ijal Untawirio, yang akan melihat aspek lain dari penderita HIV atau HIV, yaitu dari aspek kesehatan reproduksi pria di era new normal. Termasuk ada satu poin penting yang akan disampaikan beliau, yaitu mengenai preparasi sperma untuk penderita HIV. Sebelum saya mempersilahkan Dr. Ijal, sedikit lagi saya mengingatkan bahwa Dr. Ijal adalah juga merupakan salah satu alumni FK Unserat Angkatan 95, dan seorang pakar di bidang andrologi dari Universitas Arlangga Surabaya, dan saat ini adalah staff dokter fungsional di bagian andrologi RSUD Kabupaten Bolaang, Mongondo. Oke, Dr. Ijal, saya mempersilahkan Dr. Ijal untuk langsung menyampaikan materinya dan screennya dari saya ya, dok ya. Dr. Ijal ya, oke. Oke, berarti saya kerja double nih, sesi ini. Iya, sudah bisa terlihat dengan jelas. Terima kasih Dr. Ijal dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada hari ini, saya akan membawakan materi tentang HIV dipandang dari sudut pandang kesiapan untuk produksi pria, dan kemungkinan ada sedikit tentang preparasi sperma khusus untuk penderita HIV. Oke, slide. Oke, slide. Sebagian yang kita ketahui bahwa selama di era pandemi, sebagian besar atau hampir seluruh layanan kesehatan itu dikonsentrasikan untuk penanganan COVID-19. dan sementara untuk layanan-layanan kesehatan dan produksi pria, selanjutnya termasuk layanan yang kemudian, kita lebih banyak mengutamakan layanan dengan telekonsultasi dan sebagainya untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini. Kemudian, setelah kita masuk pada era new normal ini, kita mulai akan pelan-pelan kembali lagi membuka layanan-layanan kesehatan dan produksi pria ini, tetap dengan standar-standar yang kita kenal selama ini untuk pencegahan penyebaran COVID-19. terutama dari depan, kita pakai sistem triase untuk menentukan risiko pasien ataupun staff. Staff dan pasien ini perlu kita triase untuk risiko tertularnya COVID-19, karena kalau misalnya pasien dengan risiko sedang atau risiko tinggi, maka untuk layanan kesehatan dan produksi pria ini kita tunda. Itu yang paling utama. Kemudian, dalam penanganan pasien, kita tetap mengutamakan kesehatan-kesehatan primer lainnya. Kemudian, pasien juga perlu kita berikan informasi tentang risiko infeksi dan sebagainya. dan standar pelayanan laboratorium yang sudah kita kenal selama ini tetap kita jalankan dengan safety level tertentu. Oke, slide, dokter. sebagaimana kita ketahui bahwa virus yang kita kenal sebagai SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam host, cell host itu melalui dua media yaitu melalui H2 ataupun transmentron proteasocerine 2. Dan ini yang mengkhawatirkan bagi kesehatan reproduksi pria, kedua molekul ini ditemukan ekspresinya di dalam saluran reproduksi kita. Terutama di dalam testis yang sudah bisa diidentifikasi itu di sistematogunia, di seluruh lidik, dan seluruh lidik. Nah, muncul pertanyaan kemudian, apakah sel-sel ini bisa terinfeksi dan bisa menyebabkan gangguan terhadap sistem reproduksi pria? Oke, slide. Salah satu concern dari para klinisi adalah bahwa pada sebagian penderita COVID-19 banyak yang mengeluhkan rasa tidak nyaman di sekolah pemerintah. Ini menimbulkan pertanyaan bagi kita, apakah memang virus SARS-CoV-2 ini bisa masuk dan menyebabkan padang testis atau orkitis. Karena apabila ini terjadi, ini bisa mengganggu sistem reproduksi pria, baik terhadap seksualitasnya maupun kesejuran. Karena berdasarkan pengalaman dari virus-virus penyakit-penyakit yang lain, kita bisa menemukan perusakan pada testis yang berujuk pada inferioritas pria, dari virus HIV salah satunya, ataupun virus-virus lain yang sudah pernah kita menyebabkan orkitis. Tapi ternyata sampai saat ini, dengan waktu penelitian yang masih singkat ini, sampai sekarang kita bisa, pada para peneliti menyimpulkan bahwa ini tidak terjadi orkitis. Tetapi bagaimanapun ini penelitiannya masih terus dilakukan. Salah satu penyebab kenapa para peneliti menyimpulkan tidak terjadi oleh testis ini karena pada berbeda dengan orkitis karena virus atau kuman yang lain, maka SARS-CoV-2 ini sebenarnya virus yang berjangka waktu atau masa hidupnya pendek. Jadi kemungkinan besar untuk bisa menyebabkan radang jangka panjang pada testis itu sangat kecil. Oke, slide. Kemudian, beberapa peneliti juga berhasil melakukan penelitian di mana terjadi penurunan-penurunan fungsi sektor pria. salah satunya dengan penelitian pada hormon-hormon yang berhubungan dengan reproduksi pria. Hormon testosteron, LH, dan EPSH. Tetapi, memang kita mengetahui ada hubungan jelas antara testosteron dengan TNPRS-2 tadi, di mana pada TNPRS-2 itu akan meningkat ekspresinya pada saat terjadi interaksi antara sel androgen dengan resep porn. Makanya ini kita mengejar data ini, apakah memang virus SARS-CoV-2 ini bisa menyebabkan penurunan hormon dan yang berujung pada gangguan fertilitas atau gangguan seksual. Tapi, salah satu data yang menarik adalah bahwa pada pasien-pasien yang terlalu data dari pasien yang kanker kanker prostat, biasanya kita lakukan terapi dengan endogen deprivation terapi. Nah, ini terapi yang menurunkan kadar testosteron di dalam tubuh. Kemudian, dibandingkan dengan pasien yang mengalami kanker prostat yang tidak menerima terapi ADT ini, ternyata yang kadar testosteronnya itu diturunkan sampai semenimal mungkin, itu ternyata tidak terjangkit dengan virus SARS-CoV-2 ataupun kalaupun terjangkit gejalannya ringan. Sementara yang pasien-pasien yang kanker prostat dengan tanpa terapi anti-androgen ini, banyak yang gejalannya lebih berat. Jadi, ini sebenarnya masih diteliti juga apakah dengan penurunan kadar androgen ini bisa menjadi salah satu cerah terapi untuk SARS-CoV-2. Ini sementara penelitiannya tetap sementara berlangsung. kemudian peneliti juga menemukan bahwa pada pasien-pasien yang menjelita atau terjangkit dengan COVID-19 ini terjadi penurunan kualitas spermanya. Tetapi sampai saat ini tidak ada peneliti yang berhasil menemukan bahwa gangguan fungsi kualitas sperma ini bersifat permanen. Jadi, sampai saat ini memang datanya adalah terjadi penurunan motoritas sperma ini sementara saja. Tetapi memang data-data ini didapat dari yang kurang dari data ini adalah data ini didapat dari pasien yang gejalannya ringan atau yang pasien yang sudah sembuh dari COVID-19. Sementara pasien yang gejalannya berat itu tidak bisa kita lakukan penelitian ini karena sulit memang kita lakukan untuk pasien-pasien yang berat karena ada faktor lain yang lebih prioritasnya lebih tinggi. Oke, lanjut. Kemudian pada pasien-pasien yang menderita COVID-19 dilakukan pemeriksaan sperma untuk mendeteksi apakah ada virus ataupun fragment virus yang di dalam cairan ejakulatnya. Ini menarik karena selama ini memang kita yakini bahwa COVID-19 ini dipularkan melalui droplet saja. Sementara para peneliti tetap mencari kemungkinan apakah ada cara penularan yang lain salah satu ini dengan cara penularan melalui sperma pria kepada pasangan ini. Tapi lagi-lagi kita hanya bisa mendapat data dari pasien yang gejalannya ringan atau pasien yang sudah sembuh. Dan dari data yang dua jenis pasien ini kita dapatkan bahwa setelah satu bulan didiagnosis dengan COVID-19 ternyata tidak ditemukan lagi adanya virus ataupun fragment-fragment virus di dalam sampel semen penderita. Jadi sampai sekarang kita tidak mendapatkan bukti-bukti bahwa adanya penularan yang ditularkan melalui sperma pria kepada pasangannya. Kemungkinan konklusi sementarannya seperti ini. tetap penelitian tetap masih berlanjut. Oke lanjut. Kemudian kita masuk kepada materi HIV pada saat HIV pada awalnya memang memperkenalkan penyakit yang termasuk salah satu penyakit yang dianggap sangat menular. Tetapi dengan berkembangnya teknologi pengobatan dengan HART dan HIV sudah banyak pasien dengan harapan hidup yang tinggi. Kemudian untuk masalah bagaimana dengan pasien dengan HIV yang ingin mempunyai keturunan. Kalau kita lihat dari sudut pandang reproduksi pria kita bisa membantu untuk pasangan yang terutama yang pasangan serodiscordan dimana pasien laki-laki yang positif sementara pasien negatif. Kita tahu bahwa salah satu transmisi HIV adalah yang paling utama adalah melalui seksual. Sedangkan melakukan untuk bisa menunjukkan keturunan dengan cara seksual ini berisik tinggi untuk walaupun risikonya sebenarnya transmisi seksual ini mungkin angkanya paling tinggi kalau tidak salah itu 1% per hubungan seksual. Jadi sebenarnya angka kemungkinannya kecil. Tetapi bagaimanapun 1% itu tetap bagi kita perlu untuk turunkan lagi. Salah satu caranya adalah dengan melakukan teknologi reproduksi berbantu atau yang bahasa Inggrisnya kita kangen assistive production technology atau ART. Beberapa penelitian mengatakan bahwa transmisi HIV perinatal tanpa prosedur teknologi reproduksi berbantu ini di negara berkembang itu sampai 43%. Kita ini termasuk negara berkembang dan kemungkinan angka kita antara 21 sampai 43%. Jadi ini yang menjadi konson kita dan akan kita lihat perkembangannya seperti apa apakah kita akan bisa menurunkan angka ini melalui salah satu caranya adalah dengan preparasi sperma untuk mengurangi kemungkinan transmisi dari pasangan sel diskordan laki-laki positif dan pasangannya negatif. Oke, lanjut. yang paling sering kita lakukan atau kita gunakan untuk teknik preparasi sperma adalah dengan kombinasi density gradient centrifugation dan swim up. Dari berbagai penelitian di dunia yang sudah melakukan ini sperma motil yang dituai itu sekitar 7,9 juta per ejakulat dengan recovery rate antara 27 sampai 11,8 persen kurang lebih plus minus 11,8 persen ini cukup tinggi dan bisa untuk digunakan untuk teknologi reproduksi membantu baik dengan senerasi uatan fertilisasi in vitro ataupun infrastruktur plasma spam injection dan dari penelitian penelitian sampai saat ini hasilnya sangat bagus pada penelitian tahun 2017 ditemukan bahwa angka kehamilan itu 56,4 persen sedangkan transmisi dari transmisi horizontal maupun vertikal itu tidak ada sebenarnya angka 56,4 persen untuk inseminasi buatan dan 58,1 persen untuk IVF ini IVF atau AC ini kita agak overestimate karena mungkin karena pasangan-pasangan yang tidak punya masalah dengan kualitas sperma karena kita melakukan ini hanya untuk mengeliminasi kemungkinan transmisi pada pasangan ataupun pada janin prinsip dari density gradient centrifugation adalah kita memberikan medium dengan densitas yang berbeda dari densitas rendah ke densitas tinggi dan kita centrifugasi dan kita harapkan nanti sperma itu akan dengan adanya gaya centrifugasi dia akan tertekan ke bawah dan tetap dia juga akan berenang menembus gradient density yang berbeda ini harapannya adalah kita akan mendapatkan sperma yang bagus yang kualitasnya normal dan kita bisa membuang partikel-partikel lain termasuk partikel-partikel virus yang kemungkinan ada di cairan sperma pasien itu kita akan buang karena dia tertahan di medium sedangkan untuk prinsip swing up atau renang atas ini kita prinsipnya sperma itu kita paksa untuk berenang melintasi medium jadi kita masukkan sperma dalam tabung di atasnya kita tambahkan medium kemudian kita biarkan sperma yang bagus itu dia akan bisa berenang ke atas dan akan kita tuai setelah kita dijamkan di suhu normal suhu 37 darjah celcius kita akan bisa tuai pasien sperma-sperma sperma tosoa yang normal karena ini ini salah satu cara yang kita gunakan untuk preparasi sperma jadi untuk sperma-sperma yang tidak normal tidak bagus biasanya itu tidak akan bisa menembus medium yang di atasnya sehingga pada saat kita tuai istilahnya kita tuai kita ambil bagian lapisan yang paling atas dari cairan itu kita akan mendapatkan sperma yang normal saja tetapi dengan swing up ini memang angka recovery rate-nya cukup pendah jadi banyak sekitar di bawah 20% dari jumlah sperma yang awal jadi kalau misalnya sperma yang jelek kita jarang menggunakan ini untuk pasien yang normal tetapi untuk pasien-pasien HIV kita menggunakan kombinasi dari dua metode ini dan ini memang dengan menggunakan dua metode ini secara berurutan kita mendapatkan hasil penelitian tadi memang hasilnya sangat bagus sebenarnya ada salah satu cara preparasi sperma yang lain yang ketiga simple washing tetapi kalau kita kombinasikan ketiga metode ini biasanya hasil akhir dari kualitas sperma yang jelek sekali sangat jelek dan kira-kira untuk mendapatkan angka kehamilannya sangat rendah jadi yang sampai sekarang standarnya kita pakai dua cara ini density variation circulation dan swim up kemudian setelah kita lakukan preparasi sperma tentunya kita gunakan kita lanjutkan dengan pegang metode tadi insenial sediwatan ataupun IVF dan EICSI tergantung dari ketersediaan fasilitas yang ada terima kasih assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak dokter Ijal ternyata ada ada hubungan ya sebelum kita bicara nanti soal new normal dan bagaimana aspek kesehatan reproduksi pria di era new normal yang mungkin bisa di elaborasi lebih detail lagi oleh dokter Ijal nanti bahwa memang ada beberapa research yang juga mencoba melakukan eksplorasi tentang hubungan antara COVID-19 dan juga kualitas sperma atau kualitas kesehatan reproduksi pria nah sekarang kita coba menggabungkan nih dokter Diana tadi sudah menjelaskan aspek klinis tentang apa itu HIV kemudian kapan itu akan menjadi AIDS dan bagaimana perspektif klinis termasuk aspek non-klinis yang juga sudah dibawakan oleh dokter Diana kemudian ada aspek lain yaitu bicara soal tentang kesehatan reproduksi pria nah berikutnya kita akan mengambil aspek lain atau perspektif lain yaitu perspektif dari public health bicara kita berikut ini adalah dokter Asti Widihastuti magister master of health counseling akan menyampaikan materi tentang topiknya adalah mengenai sebentar saya lihat dulu sorry Asti lupa judulnya apa tadi Asti sorry program HIV di Indonesia dan bagaimana kaitannya dengan target global 90-90-90 dan mungkin nanti ada sedikit suplemen tentang HIV dan COVID-19 keren kalau gitu kita langsung saja kita dengarkan bersama-sama pemoporan materi dari dokter Asti Widihastuti master of health counseling nanti slide CV-nya juga akan kita bisa lihat sekalian di materinya ada kan ya dokter Asti ya saat ini beliau adalah HIV prevention officer dari United Nations Population Fund dan juga angkatan 1995 FK Unserat dokter Asti silakan oke terima kasih Ray saya pengen menyapa dulu kawan-kawan angkatan 95 dan juga kawan-kawan NGO yang sudah bergabung saya lihat tadi di list peserta ada Mufita Sari dari PKB IDKI Jakarta ada Olin ada juga Mas Adi dan salam buat Mama karena Mama saya juga ngikutin sesi Zoom ini kawan-kawan saya akan membahas dari sisi program nasional namun kemudian bagaimana presentasi ini dibuat saya membuatnya untuk konsumsi masyarakat umum jadi memang ada ada bahasa-bahasa yang sangat disederhanakan namun juga masih ada beberapa bahasa yang cukup teknis jadi in case ada yang nggak jelas sangat-sangat mungkin untuk kita diskusikan lebih lanjut nanti dan mungkin ada beberapa hal yang sangat basic untuk kawan-kawan klinisi sekali lagi karena bahasanya saya sederhanakan ini outline presentasi saya kalau yang ngikutin dari laptop atau ngikutin screen saya akan membahas secara singkat aja tentang HIV ARV kemajuan teknologi bagaimana ARV sudah bisa menyelamatkan menyelamatkan nyawa dan mencegah penularan pada orang lain kondisi Indonesia terutama dibandingkan dengan target global oleh UN AIDS untuk 90-90-90 apa itu nanti saya akan jelaskan kemudian dan sedikit konteks COVID-19 buat orang yang hidup dengan HIV oke jadi sekilas saja untuk klinisnya tadi dokter Diana sudah menjelaskan dengan sangat baik saya cuma mau mengingatkan bahwa HIV adalah sebuah virus virus ini menyerang kekebalan tubuh manusia sehingga orang yang sudah terkena virus ini akan mengalami penurunan daya tahan tubuh terus menerus kalau daya tahan tubuhnya makin buruk satu saat akan muncul berbagai gejala yang disebabkan karena berbagai infeksi nah infeksi inilah gejala-gejala infeksi ini disebut AIDS jadi dua hal ini adalah dua hal yang berbeda HIV adalah virusnya penyebabnya sementara AIDS itu adalah kumpulan gejala yang diakibatkan oleh penurunan daya tahan tubuh akibat virus ini jadi amat disarankan mulai sekarang kawan-kawan sejawat teman-teman juga yang nyimak ini yang latar belakangnya dari masyarakat umum untuk tidak lagi menggunakan istilah HIV garis miring AIDS karena bisa melanggangkan stigma pesan-pesan seperti ini atau pernyataan-pernyataan HIV garis miring AIDS ini memberikan pesan tidak langsung bahwa HIV sama dengan AIDS padahal dua hal ini adalah hal yang sangat berbeda dan kita tahu kalau orang dengan HIV sudah mendapatkan terapi ARV dan dia meminum obat dengan baik virusnya tidak terdeteksi maka dia tidak akan pernah mengalami AIDS oke saya ke slide berikutnya ini adalah cara saya kalau saya lagi mau menjelaskan tentang bagaimana infeksi HIV menyerang tubuh dan mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang dengan cara yang mudah saya biasanya melakukan analogi sebuah kebun yang berisi tanaman-tanaman atau sayuran-sayuran kebun ini adalah tubuh kita sementara pagarnya pagar-pagar kayunya adalah sistem daya tahan tubuh kita rayap-rayap yang teman-teman bisa lihat di sini nih rayap yang menyerang pagar ini adalah virus HIV pelan tapi pasti rayap akan menggerogoti pagar yang kita analogikan sebagai daya tahan tubuh kita sehingga akhirnya pagar-pagar ini akan rontok satu-satu karena sudah digerogoti oleh HIV nah karena daya tahan tubuh atau dalam hal ini pagar sudah mulai rontok satu persatu maka binatang-binatang dari luar mampu masuk dan mengobrak-abrik kebun atau tanaman kita lihat ada ayam ada kambing nah hewan-hewan ini mewakili infeksi-infeksi oportunistik yang mengambil keuntungan ketika daya tahan tubuh kita rendah nah inilah ketika tubuh kita tubuh orang yang sudah terinfeksi HIV mulai menunjukkan berbagai gejala akibat penurunan daya tahan tubuh atau AIDS sehingga gambar yang paling kanan bawah ini lagi menunjukkan efek ketika orang yang hidup dengan HIV tidak mendapatkan pengobatan ARV makin lama daya tahan tubuhnya makin jelek akan terjadi lebih banyak infeksi dan akhirnya infeksi bertambah sampai kondisi yang paling buruk yaitu meninggal nah ini sudah sempat dibahas oleh dokter Diana tadi tapi saya cuma mau mengingatkan sekali lagi bagaimana HIV ditularkan yang pertama lewat hubungan seksual yang tidak terlindungi tidak terlindungi apa artinya yaitu tidak menggunakan kondom kemudian penggunaan jarum suntik yang tidak steril yang dipakai bergantian dan transmisi vertikal dari orang tua ke anak istilah bahasa Inggrisnya adalah PMTCT untuk pencegahannya yaitu prevention of mother to child transmission tapi saya lebih suka menjelaskannya sebagai transmisi vertikal untuk menghindari stigma buruk terhadap perempuan karena perempuan sebenarnya bukan sumber HIV dan dia tidak dia mendapat berdasarkan data banyak sekali perempuan di Asia Pasifik termasuk di Indonesia yang terinfeksi HIV pertama kali dari pasangan seksualnya yaitu laki-laki sehingga tidak fair kalau kita hanya menyebutkan ibu sebagai sumber penulakan dari orang tua ke anak saya mau reminder juga kalau kawan-kawan bisa melihat di slide yang ada gambarnya ini sisi sebelah kanan bahwa HIV itu tidak ditularkan oleh kalau kita lagi berenang bersama dengan orang yang hidup dengan HIV dari keringat sehingga kemungkinan kita cipika-cipiki berpelukan bahkan berciuman tidak akan melularkan HIV oleh binatang gigitan binatang atau nyamuk bahkan kita berbagi toilet berbagi makanan sekolah bersama kerja bareng di satu kantor hal sosial seperti itu sama sekali tidak akan melularkan HIV lalu siapa yang beresiko tertular oleh HIV mereka yang punya perilaku beresiko artinya Anda dan saya sama-sama punya resiko kena HIV kalau kita melakukan perilaku yang beresiko untuk terinfeksi HIV nah kabar baiknya berbeda dengan zaman dulu ya kawan-kawan yang terhormat di saat kalau mungkin cara yang paling gampang adalah saya menjelaskan sebuah contoh tentang Freddie Mercury beliau adalah musisi bersama Queen adalah musisi idola saya Freddie Mercury hidup di era di mana ARV belum ditemukan di tahun 1980-an di mana HIV pertama kali banyak muncul banyak orang terpaksa hanya mendapatkan pengobatan suportif atau paliatif karena saat itu kita belum punya obat ARV ini obat anti-retroviral ini jadi pelan tapi pasti orang-orang yang hidup dengan HIV lama-kelamaan akan makin buruk kondisi kesehatannya dan sekarang kita bersyukur dengan ada teknologi yang terus berkembang kita sekarang punya apa yang namanya anti-retrovirus obat-obatan ini dia merupakan kombinasi obat jadi tidak cuma satu kalaupun obat yang diminum satu itu isinya adalah beberapa kombinasi obat kalau diminum teratur obat-obatan ini akan sukses menekan jumlah virus sehingga jumlahnya menjadi sangat rendah dan tidak terdeteksi nah jumlah virus yang sangat rendah ini akan bikin kondisi fisik kita tetap terjaga imun kita tetap bagus sehingga ketika ada infeksi oportunistik kita tidak gampang terkena kabar yang lain lagi yang bagus dari HIV adalah ahli-ahli klinis maupun kesehatan masyarakat sekarang sudah sangat yakin bahwa pengobatan ARV yang berhasil yang menekan jumlah virus sampai tidak terdeteksi akan mampu mencegah penularan dari satu orang ke orang lainnya jadi kalau tadi saya pakai gambar ini untuk menggambarkan bagaimana kita terserang oleh virus HIV kemudian pelan-pelan masuk ke stadium AIDS kalau daya tahan tubuh kita terus dirusak sekarang dengan adanya pengobatan ARV maka situasi sudah berubah ketika daya tahan tubuh sudah turun ada banyak infeksi oportunistik yang menyerang obat ARV diibaratkan sebagai orang-orang ini sebagai petani yang mengusir petani atau pemilik kebun yang mengusir binatang-binatang buas binatang-binatang pengganggu yang mengusir infeksi oportunistik sambil memperkuat daya tahan tubuh kita yang kita analogikan dengan pagar sehingga makin kuat daya tahan tubuh kita kebun sayur atau tanaman yang di dalamnya akan sangat terpelihara kalaupun HIV-nya masih ada dalam tubuh kita tapi kondisinya menjadi ditekan dengan baik sehingga tidak bisa mengganggu bahkan tidak bisa merusak daya tahan tubuh ini sehingga artinya orang yang hidup dengan HIV persis seperti orang-orang yang lain dia tidak mengalami perbedaan lagi dengan orang-orang yang tidak terinfeksi HIV ini salah satu hasil perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat menjanjikan dan dengan bangga semua ahli di dunia sekarang bisa percaya diri bilang bahwa undetectable sama dengan atau equals to untransmittable artinya apa ketika virus di dalam tubuh seseorang yang sudah terinfeksi HIV tidak terdeteksi karena dia sudah meminum air sejarah teratur maka dia tidak lagi akan menularkan HIV pada orang lain ini berarti kita sebenarnya punya sebuah harapan yang sangat besar bahwa satu saat nanti di dunia HIV bisa hilang di Indonesia HIV bisa hilang dengan syarat bahwa semua orang yang dapat yang hidup dengan HIV mendapat dukungan psikososial dan mendapat pengobatan ARV sehingga ketika semua orang yang hidup dengan HIV sudah tidak terdeteksi virusnya transmisi ke orang lain sudah tidak dimungkinkan lagi jadi HIV berhenti pada orang itu sendiri dan satu saat telap selesai tidak ada lagi HIV di generasi yang akan datang itulah sebabnya banyak organisasi pembangunan dunia yang dipimpin oleh WHO atau WHO dan badan-badan perserikatan bangsa-bangsa lain yang sama-sama mengadvokasikan atau mencoba membuat kesepakatan dengan pemimpin-pemimpin negara untuk sama-sama memasang target 90-90-90 ini nih yang ada di judul presentasi saya tadi dan apa artinya 90-90-90 itu adalah sebuah target untuk memastikan paling tidak nih dari semua orang yang hidup dengan HIV di seluruh dunia bisa mengetahui status HIV-nya kenapa? karena penting kan untuk kalau dia sudah tahu status dia maka akan mendapat pengobatan itulah 90-92 yaitu 90% dari orang yang sudah mengetahui statusnya atau sudah tahu bahwa dia HIV positif bisa mendapatkan pengobatan antiretrovirus dan 90-90 berikutnya adalah dari jumlah 90% tadi orang-orang yang sudah dapat antiretrovirus kondisi virusnya menjadi sangat sedikit dan tidak terdeteksi ini sebenarnya adalah tujuan global kenapa dibuat global karena satu saat kalau kita ingin mengakhiri HIV dengan penjelasan seperti yang saya sudah terangkan sebelumnya maka memang kita perlu memastikan semakin banyak orang hidup dengan HIV tahu status lalu mendapatkan pengobatan ini target global sekarang sudah tahun 2020 kawan-kawan bisa lihat yang merah kita sebenarnya berharap di negara-negara yang berkomitmen untuk perubahan-perubahan fast track atau jalur cepat kita sudah bisa mendapatkan coverage pengobatan testing pengobatan maupun virus yang tidak terdeteksi sampai 90-90-90 kita berharap di sebelahnya tahun 2030 kita sudah bisa mencapai 95-95-95 dengan coverage akan mencapai pengurangan HIV sampai 90% kalau ini tercapai kasus baru akan bisa ditekan sampai 90% berarti kan sangat besar dan kita juga berharap diskriminasi segera berakhir karena diskriminasi adalah permasalahan sosial yang tidak kalah kompleksnya dengan penanganan klinis penanganan klinis cukup straightforward tapi biasanya kompleksitasnya ada di stigma dan diskriminasi yang menjadi masalah-masalah sosial ini data di Indonesia sekarang sudah ada data yang lebih baru tapi karena belum dipublis ini data yang sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan Indonesia sampai dengan tahun 2018 kita bisa lihat kita masih agak jauh dari target 90-90-90 karena dari 640 ribu orang perkiraan orang yang hidup dengan HIV itu baru sekitar setengahnya yang tahu statusnya atau didiagnosa sebagai orang yang hidup dengan HIV dan dari jumlah yang hampir setengahnya itu cuma sekitar 17-18% yang sudah mendapatkan pengobatan sekali lagi kita pengennya ada 90-90-90 itu tadi ya tapi ternyata kita belum sampai di sana dan kita belum punya data yang termutahir untuk berapa yang sudah menerima sudah mengalami viral load yang tidak terdeteksi sementara tes di antara komunitas populasi kunci juga masih perlu ditingkatkan kita lihat untuk pekerja seks perempuan masih 38% untuk data tahun 2018 laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki 54% dan orang yang menyuntikan obat 39% artinya kita masih perlu meningkatkan cakupan tes untuk memastikan lebih banyak orang yang terhubung dengan layanan orang yang terhubung dengan layanan akan berarti bahwa orang tersebut nyawanya diselamatkan karena dia sudah bisa mendapatkan pengobatan ARV di tahun yang sama 2018 cakupan untuk pemberantasan atau penanggulangan HIV dari ibu ke anak juga masih masih belum terlalu banyak sekitar 13% sampai 18% angka ini sudah berubah sampai 2009 sudah meningkat tapi kita masih punya gap yang tinggi untuk kita kejar agar kita bisa berkontribusi pada global 90-90-90 tadi nah itu kesimpulan yang ada sampai saat ini jadi apa yang kita bisa lakukan untuk baik dari tenaga medis teman-teman yang bekerja di public health atau primary health care di puskesmas kawan-kawan di NGO atau masyarakat umum kita semua sebenarnya bisa kontribute kita bisa melakukan sesuatu apa saja yang bisa kita lakukan yaitu membagikan informasi yang benar tentang HIV hentikan hoax hari gini kadang-kadang kita masih menemukan HIV yang ditularkan yang text whatsapp yang bilang bahwa HIV menular lewat tusuk gigi lah lewat makanan kaleng lah jadi mari hentikan hoax dan bagikan informasi yang benar tentang HIV dan tambahkan tentang perkembangan perkembangan teknologi yang sudah menjanjikan sehingga HIV kalau dapat ARV tidak menakutkan seperti zaman dulu zaman Freddie Mercury kemudian hal yang penting lainnya adalah mengembangkan sikap welas asih atau compassion dan tidak menghakimi permasalahan sosial HIV itu banyak sekali diakibatkan oleh stigma dan diskriminasi dan stigma diskriminasi ini muncul karena begitu banyak orang menganggap HIV itu bukan masalah kesehatan tapi masalah moral dan ini yang menjadi problematik karena menjadikan orang yang hidup dengan HIV atau kelompok yang rentan terhadap HIV justru bukannya ditolong dan disupport tapi mendapatkan stigma kemudian mari sedapat mungkin kita menghubungkan mereka yang rentan dan beresiko kelayanan untuk tes dan pengobatan HIV dan kemudian kita sendiri ada kawan-kawan disini ada berapa orang tadi saya lihat ada sekitar 70-an peserta saya tidak tahu berapa persen yang sudah tes HIV saya sendiri sudah saya sangat menganjurkan kawan-kawan untuk mengakses tes HIV tesnya sangat cepat dan tersedia di mana-mana sekarang kalaupun hasilnya positif jangan khawatir kita sudah punya ARV sekarang lalu untuk perempuan atau pasangan yang salah satunya hidup dengan HIV atau bahkan belum tahu status hal yang bisa dilakukan adalah merencanakan kehamilan sehingga bisa masuk ke program pencegahan HIV dari ibu ke anak atau dari semua ke anak selanjutnya bersama-sama melawan stigma terhadap program pencegahan HIV kurangilah stigma terhadap kondom kondom itu alat pencegahan dan kita selalu butuh kondom dan yang terakhir adalah kita bantu kawan-kawan yang rentan ini dan mereka yang hidup dengan HIV untuk konteks pandemi COVID-19 karena tantangannya juga berbeda nah ini adalah suplemen yang saya sampaikan tadi akan saya bawakan tentang HIV dan COVID-19 sampai sekarang teman-teman namanya juga COVID-19 sesuatu yang baru kita baru kenal di awal tahun 2020 ini dan penelitian seperti yang dijelaskan banyak sama dokter Ijal tadi penelitian masih terus berlangsung sehingga kita belum terlalu tahu banyak sebenarnya tentang pengobatan yaitu sendiri dan keterkaitan HIV COVID-19 dengan infeksi-infeksi virus yang lain termasuk HIV jadi seperti kawan-kawan bisa lihat di slide saat ini belum ditemukan bukti kuat bahwa ODA punya kerentanan yang lebih tinggi terhadap COVID-19 atau apakah ODA justru akan mengalami perburukan terhadap infeksi COVID-19 ODA adalah orang yang hidup dengan HIV AIDS ya teman-teman saya sendiri secara pribadi lebih memilih istilah ODA sebenarnya karena ODA adalah orang yang hidup dengan HIV karena tidak serta-merta dia hidup dengan AIDS kemudian seperti populasi umum sebenarnya orang yang hidup dengan HIV tapi sudah lanjut usia atau punya penyakit kronis kayak penyakit jantung penyakit paru-paru penyakit darah tinggi atau penyakit diabetes mungkin punya resiko yang lebih besar terpapar COVID-19 atau mengalami perburukan gejala kalau mereka sudah terinfeksi jadi resikonya sebenarnya menurut data yang ada sampai saat ini ingat karena kita belum banyak tahu dengan masyarakat umum dan kelompok yang rentan terhadap COVID-19 yang lebih berhati-hati jadi ODA kerentanannya bukan karena ODA-nya dia atau karena dia punya HIV tapi karena kondisi-kondisi rentan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok yang rentan terhadap COVID-19 jadi sama seperti populasi umum lainnya sebenarnya orang yang hidup dengan HIV perlu melakukan upaya-upaya pencegahan untuk meminimalkan paparan virus dan juga mencegah infeksi ini adalah hal yang baru saya jelaskan tadi jadi kita lewatkan saja ini ada reminder bahwa tindakan pencegahan yang harus dilakukan tetap sama gunakan masker bila perlu rajin cuci tangan air mengalir pakai sabun minimal 20 detik jaga jarak aman dengan orang lain tidak pergi ke kerumunan atau memberikan pembatasan tetap menjaga pembatasan pembatasan sosial ketika kita kembali ke era new normal ini adalah anjuran-anjuran normatif yang sebenarnya mirip dengan orang-orang yang lain yang tidak terinfeksi HIV dan seperti yang saya bilang tadi carilah informasi yang benar dan informasi yang benar teman-teman bisa akses di sini ada linknya dan kita juga tahu Indonesia juga punya sumber informasi di Kementerian Kesehatan pastikan kita mengakses itu bukannya hoax atau informasi yang tidak benar lalu orang yang hidup dengan HIV memang dianjurkan untuk mempersiapkan diri menghadapi pandemi kita tidak tahu kondisi pandemi ini bergeraknya akan bagaimana sebagian besar kota-kota di Indonesia sudah mulai kembali ke new normal sebagian masih belum tapi orang-orang yang hidup dengan HIV dianjurkan untuk membuat perencanaan terhadap hidupnya terutama kesehatannya dalam hal ini bisa mendapatkan pengobatan jangka panjang supaya yang bersangkutan tidak bolak-balik ke rumah sakit untuk mengambil obat karena kita tahu ke rumah sakit dia akan ketemu dengan banyak virus termasuk kemungkinannya virus COVID-19 sehingga sampai saat ini sesuai dengan ketersediaan obat WHO sebenarnya menganjurkan stok jangka panjang bisa diberikan kepada orang yang hidup dengan HIV paling tidak satu bulan atau lebih bagus lagi multi bulan yaitu tiga bulan atau lebih namun prakteknya di Indonesia karena kita juga masih punya isu tentang keterbatasan obat di beberapa tempat jadi kondisi ini memang masih belum bisa dipenuhi beberapa orang cukup beruntung dapat obat satu bulan tapi beberapa orang lainnya harus membagi obatnya sedikit-sedikit karena memang ketersediaan di layanan kesehatan terbatas hal ini juga sebenarnya dampak dari COVID-19 ketika pandemi terjadi beberapa obat kan di Indonesia masih import dari luar negeri nah ketika banyak penerbangan dibatalkan banyak penerbangan penerbangan dihentikan itu juga mempengaruhi obat yang diimpor ke Indonesia sehingga ada beberapa obat sempat mengalami stock out tapi sekarang berdasarkan berita terakhir yang saya dapatkan dari Kementerian Kesehatan obat-obat semuanya sudah ada dan distribusi sedang terus dilakukan untuk memastikan tidak ada stock out obat ARV ini anjuran-anjuran lainnya untuk kelompok populasi kunci memastikan alat-alat pencegahan seperti metadon kondom dan PrEP tersedia termasuk kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan kita lihat data sekarang bahwa ada banyak sekali kehamilan yang tidak direncanakan yang sudah terjadi gara-gara stay at home atau karantina COVID-19 PrEP yang teman-teman lihat di layar belum ada di Indonesia tapi pre-exposure prophylaxis atau PrEP adalah penggunaan obat ARV untuk pencegahan bukan untuk mengobatan oke ini bagaimana orang yang hidup dengan HIV dapat membuat perencanaan agar dia tetap sehat bagaimana apa yang dia makan kemana dia pergi obat-obatan pengurusan anak binatang peliharaan memang sangat harus diperhatikan dan direncanakan oleh orang yang hidup dengan HIV dan keluarganya terutama untuk mereka yang tidak terhubung dengan keluarga-keluarga atau teman-teman dekat sehingga dia diharapkan bisa punya dukungan dari orang-orang yang dia kenal untuk jaga-jaga sewaktu-waktu kalau kondisinya drop atau on the worst scenario jika orang yang bersangkutan terinfeksi COVID-19 nah ini juga anjuran untuk mereka yang hidup dengan HIV dan orang di sekitarnya bahwa kecemasan itu jangan kan orang yang hidup dengan HIV ya kita aja yang tidak hidup dengan HIV mengalami kecemasan dan itu normal karena sesuatu yang berjalan rutin tiba-tiba berubah dan ada infeksi baru yang kita gak tahu bagaimana pengobatannya pun sampai sekarang yang membuat kita menjadi sangat takut jadi kecemasan itu normal tapi kemudian ada saran-saran yang diberikan sama sebenarnya seperti kepada orang yang tidak terinfeksi hindari ekspos yang berlebihan terhadap media terutama media-media yang menyebar hoax lalu memperhatikan kondisi kesehatan fisik maupun mental lalu selalu menyiapkan waktu untuk istirahat yang cukup agar kesehatan mental tetap terlindungi dan juga kesehatan fisik tetap terjaga walaupun menjadi sulit tetap juga disarankan agar kita bisa punya koneksi dengan orang lain karena kita tahu manusia deep down sebagai makhluk sosial sangat butuh konektivitas sehingga komunikasi lewat cara-cara yang lebih aman tidak berkumpul tidak tetap muka tapi seperti yang kita lakukan sekarang secara virtual sangat-sangat didukung untuk perasaan tetap saling terkoneksi ini satu sama lain lalu kalau kawan-kawan pernah membaca tentang pengobatan obat ARV yang digunakan untuk pengobatan COVID-19 memang ada beberapa penelitian di China dan di beberapa tempat yang lainnya yang sedang dilakukan oleh klinisi untuk mencoba mengatasi COVID-19 dengan beberapa obat antiretrovirus tapi sampai sekarang belum ada kesimpulan yang konklusif sehingga masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa pengobatan ini bisa pengobatan antiretrovirus bisa dipakai untuk COVID-19 beberapa hasil sudah ada dan menjanjikan tapi jumlahnya masih sangat-sangat terbatas sehingga perlu penelitian lebih lanjut lagi untuk mengamati apakah bisa terus digunakan atau tidak dan kita tahu ini juga sebenarnya keterkaitan HIV dan COVID-19 kalau ada kebijakan nantinya tentang menggunakan obat antiretrovirus bisa saja HIV menjadi neglected infection atau infeksi yang terabaikan karena semua resources termasuk pengobatan ini diarahkan untuk COVID-19 mudah-mudahan ini tidak terjadi karena memang sampai saat ini belum konklusif berikut yang kawan-kawan bisa dilahir adalah protokol Kementerian Kesehatan tentang penata laksanaan HIV selama pandemi COVID-19 ada dua anjuran di sini anjuran bagi orang yang hidup dengan HIV di bagian atas dan anjuran terhadap layanan layanan tetap dianjurkan untuk terbuka dibuka saya tahu sekarang ini layanan sedang beda-beda kondisinya ada yang membuka terus layanan tes HIV ada yang sudah menghentikan layanan mobile klinik ada yang tetap membuka layanan tapi jumlahnya dibatasi jumlah pasien dibatasi atau ada yang membuka layanan tapi jam kerjanya dipersingkat untuk meminimalkan paparan terhadap satu orang dengan orang lain yang akan meningkatkan resiko penularan COVID-19 jadi sekali lagi kalau layanan kesehatannya dianjurkan untuk memberikan obat ARV multibulan tujuannya supaya tidak banyak paparan orang yang hidup dengan HIV dengan resiko lalu siapa siapa diantara orang yang dengan HIV yang yang harus diprioritaskan ke layanan kesehatan adalah mereka yang punya infeksi oportunistik ada keluhan atau mereka yang baru dapat pengobatan ARV sehingga belum stabil masih ada efek samping mungkin yang berat atau hal-hal lain sehingga dia perlu kontrol tiap bulan lalu selalu dahulukan pasien ODA atau orang yang hidup dengan HIV yang punya gejala-gejala batuk, demam atau gejala polo lainnya jadi ini yang protokol dari Kementerian Kesehatan and that's all terima kasih kawan-kawan sudah ikut menyimak bersama saya over back to you Terima kasih Asti kita sama-sama sudah mendengarkan penyampaian materi dari Dr. Asti Widya Suti dan sesuai ekspektasi itu merupakan bagian dari bisa kita katakan kompilasi dari dua presentasi mengenai aspek klinis yang juga sudah disampaikan oleh dua teman kita sebelumnya yaitu Dr. Diana dan Dr. Ijal Onta Wiryong oke sebelum kita ke sesi tanya-jawab dan saya kembali ingin mengingatkan teman-teman semuanya jadi kalau ada pertanyaan silakan bisa langsung raise hands kalau ingin bertanya langsung dan saya langsung ke chatbox saja dulu ya sekarang ya teman-teman ya Dr. Ijal Dr. Diana dan juga Dr. Asti oke saya ke pertanyaan saya sudah bisa mengoleksi ada dua pertanyaan yang pertama dari Ketua Panitia nih ada pertanyaan dari Dr. Anwar berapa lama virus HIV bertahan hidup di luar tubuh manusia ini terkait dengan pertanyaan apakah orang HIV yang sudah meninggal itu masih bisa dapat menularkan HIV ini terkait dengan manajemen atau pemulasaran jenazah saya ke Dr. Diana dulu Diana gimana nih jawab pertanyaan dari Dr. Anwar yang pasti juga berguna untuk semua ya seperti kita ketahui bahwa orang HIV itu standar pemakamannya itu berbeda yang mungkin kalau mau disamakan seperti pasien COVID 19 ini gimana dia harus dimandikan dan dibersihkan dengan air yang mengalir kemudian dibungkus dan dilapis dengan plastik kemudian dimasukkan dalam peti yang tertutup rapat dengan standar khusus ini dilakukan karena kita menghindari keluarnya cairan tubuh atau penyakit infeksi lain yang menyertai penyakit HIV sehingga dia berpotensi menginfeksi pada orang-orang yang terkontaminasi walaupun seperti kita ketahui virus HIV ini di luar tubuh manusia memang mempunyai waktu hidup yang berbeda-beda tapi paling lama itu beberapa hari dan itu pun kalau dia masuk ke dalam cairan tubuh manusia lagi sedangkan kalau terkena sinar matahari atau kemudian dia terkena disinfektan dan sebenarnya virus ini juga mati dalam beberapa jam seperti virus COVID juga jadi prosedur ini dilakukan hanya untuk melakukan pencegahan agar orang-orang yang memakamkan itu tidak berisiko untuk tertular atau berkontak dengan cairan tubuh dari jenazah yang tubuhnya terdapat virus HIV demikian dokter Oke terima kasih dokter Asti mungkin dokter Asti ada tambahan dokter Asti Makasih Ray Virus HIV adalah virus yang sifatnya obligat intraseluler artinya virus HIV itu tidak bisa hidup di luar sel tubuh manusia artinya kalau manusianya mati virusnya juga akan mati demikian sederhananya sehingga kawan-kawan mungkin mudahnya bisa mengingat prinsip ESSE ESSE dengan double S yaitu exit survive sufficient dan entry hanya dengan terpenuhinya empat prinsip ini maka virus HIV bisa menular dari satu orang ke orang yang lain termasuk orang yang sudah meninggal kita periksa aja dengan prinsip ESSE apakah dia ada cara untuk keluar dari tubuh orang yang sudah meninggal itu kalau tidak ada ya tidak harus kita khawatirkan apakah jumlahnya cukup untuk menginfeksi apakah virusnya masih hidup dan apakah ada jalan masuk ke orang yang lain yang masih hidup yang merawat itu jadi kalau empat prinsip ini tidak terpenuhi sebenarnya pemulasaraan jenazah orang dengan HIV itu bisa disamakan dengan orang yang lain selama tidak ada luka yang masih meleleh darah misalnya tidak ada jalan keluar empat prinsip ESSE tidak terpenuhi jangan khawatir tidak akan terjadi pengelolaan HIV jadi penanganan pemulasaraan jenazah mengikuti standar yang ada di rumah sakit di mana jenazah dijaga beberapa jam di sana dan kemudian ketika mungkin ada luka-luka ada kulit yang tidak utuh ada cairan tubuh yang mungkin keluar ya orang yang merawat tadi seperti dokter Diana bilang kita harus menggunakan universal precaution atau kewaspadaan universal untuk tidak terkena virus HIV dan yang lebih penting virus lain yang lebih mudah menular karena virus HIV cukup sulit untuk menular dibandingkan virus-virus yang lain apalagi COVID over back to you Ray terima kasih kalau bisa dan kalau bisa sedikit memberikan pencerahan bahwa sampai saat ini memang tidak ada protokol khusus pemakaman untuk HIV baik rekomendasi dari UNH WHO maupun dari Kemenkes sejauh ini jadi memang penjelasan dari dokter Diana dan dokter Asti mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman semua saya ke pertanyaan berikutnya ada dari Olin eh bukan Olin nih Cathy ya kayaknya kembarannya Catherine Thomas apakah bisa dijelaskan lebih lanjut misalnya dalam konteks new normal di Indonesia jadi misalnya orang menyarankan ini terkait dengan stok IRV yang sudah dijelaskan dokter Asti tadi kan idealnya sekarang sih jatahnya sebulan jatah 30 hari sebulan sekali baik untuk dosis yang apa tiga macam obat sekaligus atau mungkin yang FDC ya seingat saya ya tetap sebulan-sebulan tapi apakah harusnya multi multi month bisa tiga bulan atau mungkin dua bulan minimal terus bagaimana dengan kesiapan dan stok IRT di Indonesia di masa new normal ini saya ingin ke dokter Asti dulu oke secara singkat pertanyaan yang sangat bagus kawan Olin menurut saya ini perlu kita perjuangkan terus bersama anjuran WHO adalah kita bisa sediakan obat IRV untuk tiga bulan paling tidak untuk orang yang hidup dengan HIV yang pengobatannya sudah stabil ya dia nggak ada keluhan lain dia patuh virusnya sudah tidak terdeteksi tapi sayang dengan kondisi kondisi keberadaan obat saat ini yang ada beberapa tantangan dari sisi pengadaan maupun dari sisi import dan lain-lain yang paling beruntung adalah yang masih bisa dapat satu bulan dan ini bisa sangat bervariasi dengan kondisi yang lain jadi tetap banyak hal yang perlu kita lakukan untuk membantu pemerintah kita dapat menyediakan obat yang lebih banyak untuk orang yang hidup dengan HIV demikian dari saya dokter Ray terima kasih dokter Asti mungkin kalau bisa saya mengembangkan pertanyaan teman kita Catherine tadi adalah bukan soal penyediaan stok obat juga mungkin pertanyaannya adalah karena protokol untuk orang dengan HIV itu juga ada yang sudah apalagi yang sudah dalam heart ya sudah dengan penggunaan ARV itu kan juga adalah pemeriksaan CD4 routine dan juga viral load yang mungkin saya nggak tahu kalau viral load itu kan biasanya dianjurkan 6 bulan sekali ya CD4 routine apakah juga harus misalnya diperpanjang periodenya atau mungkin tetap mengikuti jadwal rutin ya sebenarnya 6 bulan sekali masih cukup bisa dilakukan dengan precaution yang berarti tapi tantangan di Indonesia kita dokter Ray justru ketersediaan tesnya yang masih terbatas jadi belum merata di semua semua tempat di Indonesia ada mesin untuk mengukur jumlah virus atau viral load dan kita tahu dengan adanya pandemi COVID ini mesin-mesin untuk mengukur viral load juga banyak dipakai untuk PCR dan perhitungan COVID-19 sehingga beberapa resources memang ketarik ke COVID inilah sebenarnya dampak COVID ke HIV dan penyakit-penyakit lain ya kayak TB menjadi penyakit neglected infection karena semua resources seperti tadi dijelaskan oleh dua pembicara sebelumnya memang diutamakan kepada COVID-19 jadi ya kita masih punya masalah tapi kalau idealnya adalah minimal satu tahun sekali kita bisa lakukan itu cuman sekali lagi justru ketika orangnya mau melakukan belum tentu dia dapat layanan karena layanannya sangat terbatas mungkin ini juga kalau bisa saya kembangkan termasuk pada aspek reproduksi kesehatan reproduksi Dr. Ijal jadi mungkin apakah ada aspek khusus nih misalnya ODIF atau orang dengan HIV harus ingin melakukan pemeriksaan atau mungkin ingin melakukan assessment kesehatan reproduksi pria apa nunggu dulu nih sampai masuknya normal atau mungkin ada pendekatan ada approach lain Dr. Ijal Dr. Ijal kayaknya harus di-unmute dulu dok sorry sorry Jal ntar tunggu oke ya oke sebenarnya untuk era new normal ini kita tidak lepas dari prioritas kita pada COVID-19 ya jadi kalau kita untuk penanganan pasien-pasien HIV dengan reproduksi kita penuh pelayanan reproduksi prianya atau kita akan melihat faktor klinisnya kalau misalnya ada masalah klinis yang lebih urgent itu yang lebih kita utamakan karena kita ketahui kalau pasien-pasien HIV pada tahap lanjut kalau misalnya penanganan dengan HIV-nya tidak tidak disiplin dia akan meningkat ke tahap lanjut dan memberikan gambaran klinis yang mungkin kurang baik nah ini yang harus kita tangani dulu sebagaimana standar yang untuk normal tetap kita harus memperhatikan masalah-masalah kesehatan yang lebih prioritas kalau untuk pasien-pasien HIV yang tanpa gejala klinis yang berat bisa kita lakukan pemeriksaan pemeriksaan tapi untuk laboratorium yang kita perlukan itu adalah laboratorium khusus karena standar kita untuk penanganan layanan kesehatan reproduksi pria pada pasien HIV itu memerlukan fasilitas yang dipisahkan dengan fasilitas untuk pasien-pasien yang tidak tidak punya HIV terutama untuk penanganan penanganan kalau untuk pemeriksaan saja mungkin bisa tapi itu pun terbatas pada sampai saat ini kita baru bisa bisa tahu saya kita masih bisa baru bisa melakukan pemeriksaan pada fasilitas-fasilitas laboratorium yang tertentu saya sendiri melakukan penelitian pada waktu itu di Surabaya ITDC Tropic Disease Center yang ada laboratorium khusus untuk penelitian HIV karena kalau kita misalnya mencampurkan antara pasien yang HIV dengan yang tidak HIV ditakutkan kalau kita lakukan teknologi reproduksi berbantu itu ada kekhawatiran akan memberikan dampak kepada pasien-pasien yang non-HIV jadi biasanya prinsipnya harus kita bedakan antara pasien HIV dan non-HIV ini terjadi pada saat screening awal kalau pasien datang untuk meminta layanan teknologi reproduksi berbantu kita melakukan screening pemeriksaan terhadap penyakit-penyakit kronis penyakit mineral yang kronis hepatitis HIV dan sebagainya jadi sampai sekarang untuk layanan khusus untuk kesehatan reproduksi pria bagi pasien-pasien HIV itu baru bisa kita lakukan di fasilitas khusus laboratorium-laboratorium khusus untuk HIV kira-kira seperti itu terima kasih dokter Ijal kita masih ada banyak pertanyaan tapi sebelum ke beberapa pertanyaan dari ada pertanyaan lanjuan dari Cathy juga dari Olin ada dari Soekarno saya ingin sedikit saja melakukan klarifikasi statement dari Bang Mokhtar Kodri jadi mungkin pernyataan dokter Diana tadi adalah kalau dikaitkan dengan pasien yang HIV AIDS sorry bukan pasien orang dengan HIV atau ODA yang juga adalah COVID-19 nah itu yang mungkin sudah dijelaskan secara detail dokter Asi dan dokter Diana tadi jadi kita kita parkir dulu diskusi untuk aspek ini yang pasti sudah dijelaskan oleh kedua beliau dokter tadi bahwa protokol yang ada adalah protokol memakaman untuk pasien COVID-19 tetapi selebihnya aspek pengamanan atau proteksi diri sendiri dengan infeksi apapun itu sudah ada protokol yang sudah tersedia dengan standar baku yang ada baik di rumah sakit maupun di rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Oke saya mungkin sebelum ke pertanyaan Bang Soekarno itu ada pertanyaan juga dari Cathy atau Catherine Thomas Cathy mungkin kalau Cathy mau kita bisa memberikan kesempatan Cathy untuk raising your ideas dan opinion jadi biar kita bisa juga diskusi langsung dengan dokter Asti dokter Diana dan dokter Ijal terkait dengan salah satunya juga aspek edukasi dan advokasi di bidang lebih fokus lagi bicara soal ARV pengadaan ARV di Indonesia saya ke Rosalina ini dokter Cica dokter Rosalina kawingian ini pertanyaan ke dokter Asti apakah pembawa HIV atau penderita AIDS yang mengonsumsi ARV tidak teratur baik komposisi regimen ataupun terhenti karena stok kurang adakah kemungkinan terjadi resistensi obat mohon pencerahannya dokter Asti dan mungkin juga dokter Diana bisa tambahkan mungkin saya dulu nanti dokter Diana bisa tambahin yang pertama untuk istilah tadi di chatbox dokter Ray juga sudah menegaskan sebuah pertanyaan tentang penggunaan istilah kawan-kawan seperti saran dari UN AIDS bahwa kita selalu put people first jadi kita selalu menyebut orang yang hidup dengan HIV bukan penderita HIV atau penderita AIDS karena kedua hal ini adalah dua hal yang berbeda jadi pertanyaannya apakah orang yang hidup dengan HIV yang mengkonsumsi ARP tidak teratur baik dari komposisinya maupun regimennya atau bahkan terhenti karena stoknya kurang adakah kemungkinan terjadi resistensi obat ini pertanyaan yang bagus banget dan kembali menekankan pentingnya kita klinisi kawan-kawan terutama yang bekerja di klinik untuk terus mengkampanyekan mengajarkan mengedukasi tentang kepatuhan berobat kita tahu kepatuhan berobat ini isunya sangat banyak tidak hanya masalah orang bisa dapat obat tapi kemudian dukungan dari keluarga penerimaan diri dan hal-hal lain banyak sekali yang mempengaruhi orang minum obat atau tidak nah betul sekali ketika obat tidak dikonsumsi secara teratur atau bahkan berhenti maka virus yang sebelumnya sudah ditekan perlahan-lahan akan berkembang lagi dan lama-kelamaan dengan cepat bisa menjadi banyak lagi virusnya sehingga kondisi yang sudah sehat bisa mundur lagi karena daya tahan tubuh sudah drop dan terkena berbagai infeksi pada saat yang sama karena virus di dalam tubuh sudah mulai kuat karena sudah tidak di di pekan oleh jumlah obat ARP yang cukup virus juga mengalami mutasi sehingga kemungkinan untuk terjadi resistensi obat tetap ada nah bagaimana mengetahui resistensi obat terjadi atau tidak di klinis bisa dilakukan beberapa pemeriksaan untuk menentukan bagaimana virus-virus ini virus yang ada di dalam tubuh kita apakah masih bisa responsif terhadap ARP atau tidak penanganannya juga ada tapi kemudian tidak dikanyakan sehingga pesan utama adalah meskipun kita masih punya jalan keluar untuk isu resistensi obat dengan memberikan lini berikutnya tapi pesan awal yang perlu harus ditegakkan sejak-sejak awal adalah memastikan obat diminum secara rutin dan tidak berhenti tapi juga tidak tertutup kemungkinan dengan perkembangan teknologi dan dengan dukungan yang cukup orang yang sudah berhenti tapi kondisi klinisnya masih cukup bagus atau belum terlalu ngedrop ataupun sudah ngedrop tapi masih cukup kuat untuk minum obat kondisinya masih sangat bisa berbalik jadi sekali lagi ini kesimpulannya adalah pentingnya dukungan sebenarnya buat selain edukasi tapi dukungan psikososial untuk orang yang mengkonsumsi obat ARP karena ini konsumsi seumur hidup dan kita tahu meminum obat dalam jangka waktu panjang bukan cuma buat ARP tapi buat darah tinggi buat gula darah itu mengalami menjadi hambatan buat orang-orang yang lain juga demikian dari saya Ray terima kasih apalagi kalau kita bicara soal social burden karena yang di cover oleh pemerintah adalah hanya yang first line second line harusnya sudah harus merowoh dari kantong begitu resisten pada first line jadi mungkin economic burdennya juga akan lebih tinggi saya ke dokter Diana dulu sebelum ke pertanyaan selanjutnya dokter Diana ada tambahan untuk pertanyaan ini? iya terima kasih memang kalau di era sekarang maaf ya tadi ada pertanyaan yang kayaknya kita itu menstigma HIV AIDS itu sebenarnya harus diberantas bahwa orang HIV dengan hidup dengan HIV AIDS ini sebenarnya seperti dokter Asti bilang kita harus dukung kita harus temukan supaya secara dini kita bisa mempersiapkan mereka untuk bisa mendapat obat ARP yang tepat nah untuk itu dukungan keluarga motivasi dari pasiennya sendiri itu harus terbentuk dulu makanya counseling dukungan apa semua itu sangat diperlukan terutama untuk minum obat antivirus minum obat antivirus pada fase awal itu kalau tidak siap mental biasanya itu menimbulkan ketidakpatuhan karena minum obat pada fase awal itu akan terjadi perubahan tubuh yang sangat signifikan mungkin kalau saat masih awal ditemukan gejala belum terlalu banyak orang merasa waktu saya belum minum obat saya tidak merasa masuk angin saya tidak merasa meriang-meriang saya tidak merasa panas badan saya tidak enak semua juga tidak tapi kok setelah minum obat saya justru merasakan banyak penyakit keluar dalam tubuh saya banyak keluhan nah itu kalau jujur saya pribadi saya selalu mempersiapkan pasien-pasien saya untuk siap dalam satu sampai empat minggu pertama bahkan delapan minggu pertama minum ARV itu bila terjadi perubahan-perubahan atau keluhan-keluhan jangan panik harus tenang karena itu bisa saja respon tubuh yang sedang dibantu oleh obat antivirus memerangi virus sehingga terjadi mungkin sedikit agak meriang sedikit mual sedikit badan rasanya capek semua kayak gitu jadi pasien kalau mentalnya siap itu justru efek-efek kayak begitu keluar lebih sedikit dibanding orang yang tanpa dipesan dan dia minum obat ternyata mengalami itu mereka justru panik saya minum obat kok bukan tambah baik tambah sakit kayak gitu jadi ARV ini memang harus dipersiapkan dari sebelum minum obat sampai kemudian di edukasi benar-benar bahwa dia harus komitmen untuk setia minum obat minum obat seumur hidup untuk ARV karena ARV ini membantu menekan jumlah virus seperti yang dokter Asti katakan jadi dengan jumlah virus yang minimal diharapkan orang dengan HIV AIDS ini akan hidup dengan kualitas hidup yang lebih baik bahkan bisa seperti normal demikian dokter jadi resistensi bisa terjadi bila kita sering putus obat tapi juga jangan putus asa bila karena putus obatnya karena obat tidak tersedia atau aksesnya susah itu segera mencari layanan kesehatan terdekat supaya dari sana bisa dicarikan link atau akses di mana bisa mendapatkan kembali ARV tersebut supaya angka resistensi juga tidak tinggi terima kasih dokter terima kasih banyak kita masih punya waktu 5 menit mungkin kita masih bisa mengintertain satu pertanyaan lagi atau mungkin dokter maaf ya dokter John Alup Waman mengenai pertanyaan mungkin bisa dijawab dokter Asti dan juga dokter Diana saya oke sebentar saya scroll up dulu apakah dapat disimpulkan dokter Asti atau dokter Diana bahwa orang HIV belum AIDS tapi orang AIDS pasti sudah HIV ini mungkin lebih ke permainan terminologi silakan dokter Asti dan dokter Diana orang yang hidup dengan HIV belum tentu dia AIDS apalagi kalau dia sudah konsumsi ARV secara teratur virusnya tidak terdeteksi dia tidak akan masuk sampai stadium AIDS sebaliknya orang yang sudah punya AIDS sekumpulan gejala karena penurunan daya tahan tubuh maka dia pasti punya HIV dalam tubuhnya ya betul dokter John over to you dokter Ray atau dokter Diana dokter Diana mungkin ada tambahan saya setuju dengan dokter Asti memang penjelasan dokter Asti sangat tepat terima kasih dokter Ray oke terima kasih banyak waktu 4 menit sebelum kita berakhir mengakhiri sesi webinar seri pertama Silver Union FK Unsrat Angkatan 1995 saya ingin kembali ke masing-masing membicara untuk memberikan key take home message singkat saja apa yang bisa dibawa pulang oleh semua partisipan teman-teman kita terutama yang juga hadir pada seri webinar hari ini saya ikut sesuai dengan jadwal presentasi tadi ya saya ke dokter Diana dulu dokter Diana pesan akhir buat teman-teman semuanya bagi kita masyarakat Indonesia kita harus semangat kita harus berpikiran positif kita untuk penyakit itu semua penyakit bila ditemukan secara awal secara dini kita tangani itu pasti ada jalan keluar walaupun di tengah masa pandemi ini kadang kita kesulitan tapi jangan putus asa semangat itu tetap penentu kita manusia sehingga semangat juga merupakan salah satu obat untuk kesehatan terima kasih terima kasih ke dokter Ijang terima kasih dokter yang pertama mungkin dari sudut pandang revolusi pria untuk orang-orang dengan HIV orang-orang dengan HIV untuk ada harapan untuk bisa melanjutkan keturunan ada harapan untuk sistem revolusi kita jadi tidak perlu terlalu takut nanti ada teknologi kita semakin berkembang dan semakin bagus harapannya semakin tinggi untuk orang-orang dengan HIV ini bisa mendapatkan keturunan dan yang kedua untuk terkait dengan COVID-19 layanan-layanan kesehatan reproduksi pria ini sudah bisa diakses tetapi tetap dengan protokol-protokol pencegahan penyebaran COVID yang berlaku terima kasih dokter terima kasih saya langsung ke dokter Asti silahkan terima kasih dokter dan kawan-kawan yang masih setia bersama kami saya minta izin mohon izin untuk menggunakan kesempatan kata-kata ini kata-kata terakhir di sesi ini untuk menjawab merespon beberapa pertanyaan saya akan coba sesingkat mungkin dari Pak Soekarno tentang apa yang harus kita lakukan sekarang dalam konteks COVID-19 untuk populasi kunci yang saya bisa sampaikan di sini adalah ingatlah bahwa orang-orang kelompok-kelompok rentan terhadap HIV atau mereka yang sudah hidup dengan HIV adalah manusia seutuhnya mereka mungkin juga mengalami hambatan terhadap pemasukan keuangan sehingga dukungan sosial sangat tetap dibutuhkan dan tetap dipikirkan untuk kawan-kawan ini penjangkauan terhadap komunitas populasi kunci bisa terus dilakukan dengan cara yang berbeda banyak organisasi yang di Indonesia sekarang sedang mencoba penjangkauan virtual atau online kemudian saya mendapatkan Japri terima kasih seorang kawan yang baru memulai pengobatan HIV saya paham saya dikirimkan Japri karena memang kawan ini sungkan untuk di everyone di chat tidak apa-apa terima kasih sudah bertanya saya pesan supaya kawan ini saya tidak akan sebutkan namanya tetap semangat minum obat memang di awal seperti kata dokter Diana tadi akan ada banyak tantangan memang mungkin beberapa tumpukan lemak kita akan menyusut tubuh tubuh kita mungkin akan bereaksi tapi ingatlah seperti kata dokter Diana tadi prosesnya cuma sementara kalau kita tetap terhubung dengan layanan kesehatan kita tetap minum obat terhubung dengan kelompok-kelompok dukungan maka mudah-mudahan kondisinya akan semakin teratasi dari banyak cerita kawan-kawan yang hidup dengan HIV maupun pengamatan saya kondisi-kondisi ini biasanya cuma sementara jadi tetap semangat sama seperti dulu untuk kawan-kawan juga yang lain zaman dulu kita pernah mengalami berbagai tantangan tapi kita tetap hidup sampai sekarang kita tetap bisa survive yakinlah kalau kita menghadapi HIV ataupun menghadapi COVID kita semua tetap bisa selama kita tahu bagaimana cara melindungi diri kita tetap semangat semuanya itu dari saya over to you back dokter Ray oke 2 jam rupanya tidak rasa cukup kan orang semua 2 jam sepertinya waktunya kurang kurang banyak nih kalau bicara soal topik apapun apalagi bicara soal topik kesehatan memasuki era new normal tapi seperti salah satu materi koordinasi kami dengan teman-teman panitia penyelenggara webinar silver union F tahun 1995 kita sebenarnya ingin mendapatkan asupan dari teman-teman semuanya topik apa saja yang menarik yang bisa kita akomodasi untuk sesi webinar berikutnya sudah ada satu nih dari Kathy Kathy Thomas bicara isu anak dengan HIV di masa di masa new normal di masa pandemi ini mungkin karena kita berjanji akan menyelenggarakan sesi webinar selama mungkin dan sesering mungkin kalau boleh setahun penuh apa ada panitia bilang kita mau mencahkan rekod muri sebagai pelaksana seri webinar terpanjang di Indonesia dengan FK unsrat angkatan siap dong ketua panitia setuju dokternya dengan statement atau komen dari Caroline Thomas bahwa isu isu HIV ini sangat kompleks isu anak juga kalau kita bisa bikin satu sesi webinar juga punya kompleksitasnya sendiri sehingga ini masih area yang masih butuh banyak sekali dukungan dari kita semua dan kita kita juga ada teman-teman dokter anak nih sesama 95 jadi masih banyak siap all in sama Kathy siap kita akan tampung dan kita akan follow up untuk bikin satu sesi webinar khusus mengenai anak dengan HIV di masa pandemi COVID sebelum saya akhiri sesi ini 2 menit over gak apa-apa saya minta ketua seksi ilmiah dokter dokter-dokter Harsali Lampus Koti muncul coba tolong kasih ucapan terima kasih kok Koti ada di mana dokter Harsali Lampus dan dia menghilang baik terima kasih banyak teman-teman semuanya saya ingin mengucapkan pertama-tama terima kasih untuk semua pembicara dokter Diana dokter Asti Widya Suti dan dokter Ijal Abdul Rijal terima kasih banget materi yang disampaikan sudah memberikan pencerahan untuk kita semua dan juga terima kasih untuk teman-teman baik dari sesama angkatan 95 juga ada teman-teman dari NGO HIV juga ada teman-teman ada teman-teman dari HIV AIDS dot ID juga ada teman-teman dari kemitraan Indonesia Sehat teman-temannya dokter Asti dan juga ada teman-teman dokter yang hadir dari beberapa provinsi Indonesia dari Papua ada dari Aceh ada terima kasih dokter Elsa sorry dari Padang juga ada teman-teman dari Jakarta Surabaya Malang terus ada yang dari Gorontalo Sulawesi Selatan Maluku Utara dan juga ada beberapa teman-teman dokter dari Sulawesi Utara dari Manado oke ini adalah akhir dari sesi webinar tahap pertama jangan lupa besok saya minta izin share screen untuk sekaligus promo besok kita akan sambil share screen ada request dari dokter Silvani di kementerian kementerian apa saya lupa untuk foto bersama sorry 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 Titi makasih Titi oke kita foto bersama cuma minta tolong semua semua di apa videonya di di on kan dulu oke terus cuma kita tidak pernah bisa baking screen capture Jitro admin boleh boleh sesuai foto ya boleh oke sesi foto pertama sesi foto bersama akan saya pandu mohon teman-teman untuk mengaktifkan video supaya bisa terlihat yang lagi nyetir mohon tetap nyetir konsentrasi di jalanan kita ada tiga screen yang akan diambil saya akan ambil tiga kali yang pertama kemudian kita pindah ke screen yang kedua dan sekarang screen yang ketiga oke demikian sesi foto bersama oke terima kasih admin kita ini adalah dokter Jitro FK Unserat angkatan 99 dan sekarang jadi salah satu pengurus dari PERDOKI Perimpunan Kedokteran Okupasi Indonesia terima kasih dokter Jitro ada di belakang layar tapi sudah membantu kelancaran proses webinar kita hari ini terima kasih juga sekali lagi buat teman-teman angkatan 95 ingat masih ada banyak topik dari teman-teman semuanya sorry saya masih promo dulu untuk minggu depan sorry untuk besok supaya dokter ketua panitianya marah Pakita ini oke sip jangan lupa besok kita akan hadir dengan teman-teman angkatan FK angkatan 95 yang semuanya dokter anak dan dokter kandungan akan membahas topik mengenai early life atau memastikan awal kehidupan yang baik memasuki era new normal akan ada dokter Rita Pegunusa spesialist of static ginekologi konsultan yang akan bicara mengenai strategi perawatan antenatal apa yang harus dilakukan ibu hamil di masa new normal kemudian bicara soal imunisasi pada anak itu ada dokter Suli Mamahit spesialis anak EMKES dan dokter Oktavin Umbo yang kedua beliau berdua akan meng-cover topik mengenai imunisasi anak di masa new normal dan bagaimana pelaksanaan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak di layanan primer dalam masa new normal dan diskusi besok akan dipandu oleh moderator kita yang super kece dokter Grace Kambay spesialis anak juga dari FK UNSRA baik oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati